Halo selamat gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 2 pada tugas ayo bereksplorasi aktivitas 2.2 pada halaman 35-36 di buku biologi kurikulum medeka pegangan kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya gen agar gen sukses media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jelas udah, klik kita lanjut. Begian, perintah yang pertama yang mesti kita lakukan adalah membaca literatur pendukung tentang proses pembuatan manisan dari bahan buah-buahan dan penelitian-penelitian yang dilakukan terkait pembuatan manisan tersebut. Mudahnya kalian bisa mengakses sumber bahan bacaan melalui tautan atau link yang ada pada tugas ini gen. Atau langsung mencari melalui Google untuk kata kunci mengenai proses pembuatan manisan. Jika sudah membaca literatur yang terkait, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada setelah ini gen. Kita masuk ke soal pertama berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Tahapan apasajakah yang harus dilakukan saat pembuatan manisan buah? Berikut adalah proses pembuatan manisan buah yang biasanya melibatkan beberapa tahapan penting sebagai berikut. Pertama, tentunya adalah pemilihan buah. Buah yang digunakan harus segar dan memiliki tingkat kematangan yang sesuai. Buah yang terlalu matang cenderung menjadi terlalu lembek, sedangkan buah yang terlalu muda mungkin tidak cukup manis. Kedua, proses pembersihan. Buah-buahan harus dicuci dengan bersih untuk menghilangkan kotoran, pesticida, dan zat-zat lain yang tidak diinginkan yang mungkin masih menempel pada buah-buah tersebut. Kemudian ketiga, proses pemotongan. Buah-buahan kemudian dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Potongan yang seragam memastikan kematangan dan penyerapan gula yang merata selama proses pengolahan. Kemudian keempat, yaitu perendaman. Khususnya dalam air panas. Beberapa buah mungkin perlu di-blazing untuk menginaktifasi enzim yang dapat menyebabkan perubahan warna atau tekstur yang tidak diinginkan. Kemudian kelima adalah proses perendaman dalam larutan gula. Buah kemudian direndam dalam larutan gula. Proses ini memungkinkan gula masuk ke dalam sel buah melalui yang namanya proses osmosis, menggantikan sebagian air yang ada di dalam buah. Kemudian keenam adalah proses pengeringan, yang mana setelah direndam dengan larutan gula, buah dikeringkan untuk mengurangi kandungan air dan memperpanjang masa simpan. Kemudian ketujuh adalah proses pengemasan. Manisan buah yang telah kering bisa dikemas dengan baik untuk menjaga kualitas dan mencegah kontaminasi. Kita masuk ke soal kedua berikut ini, gen. Perhatikan soal yang ada ini. Apakah ia menyebabkan buah yang muda menjadi lebih lunak dan lebih manis ketika diolah menjadi manisan? Baik, gen. Perhatikan pembahasannya. Buah yang muda menjadi lebih lunak dan manis saat diolah menjadi manisan karena beberapa faktor. Di antaranya, pertama karena proses osmosis. Selama perendaman dalam merutan gula, air di dalam sel-sel buah akan keluar dan gula akan masuk ke dalam sel. Hal ini menyebabkan tekstur buah menjadi lebih lunak karena pengurangan kandungan air. Kemudian terjadi proses inaktifasi enzim. Dalam proses bleaching atau perendaman akan membantu dalam inaktifasi enzim yang dapat merusak tekstur buah sehingga buah ini akan tetap lunak. Kemudian ketiga, terjadi proses hidrolisis gula. Ketika gula direndap dalam larutan gula, terjadi hidrolisis yang menghasilkan gula-gula sederhana yang dapat meningkatkan rasa manis. Kita masuk ke soal ketiga berikut ini, gen. Perhatikan soal yang ada ini. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengelahan manisan buah tersebut? Begen, beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengelahan manisan buah antara lain. Pertama, jenis dan kematangan buah. Jenis buah dan tingkat kematangannya akan mempengaruhi tekstur akhir dan rasa manisan. Kedua, konsentrasi larutan gula. Konsentrasi gula dalam larutan akan mempengaruhi seberapa banyak gula yang dapat diserap oleh buah. Ketiga, terkait dengan waktu perendaman. Lama waktu perendaman akan mempengaruhi tingkat penetrasi gula ke dalam buah. Dan terakhir ada suhu. Suhu selama proses perendaman dan pengeringan juga sangat mempengaruhi hasil akhir. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan karamelisasi gula. Sementara suhu yang terlalu rendah mungkin tidak cukup untuk mengeluarkan air dari buah. Baiklah, kita masuk ke soal keempat berikut ini sebagai soal penutup kita di sesi tugas kali ini. Jadi perhatikan soal yang ada berikut. Benarkah terdapat pergerakan zat dari dan keluar dari sel-sel penyusun daging buah tersebut ketika pengolahan manisan buah dilakukan? Baiklah, jawabannya adalah benar. Bahwa terdapat pergerakan zat dari atau keluar dari sel buah selama proses pembuatan manisan. Proses osmosis merupakan mekanisme utama di mana air bergerak keluar dari sel-sel buah dan digantikan oleh larutan gula. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara cairan di dalam sel dengan larutan gula di luar sel. Sebagai hasil dari proses ini, buah akan menjadi lebih manis dan memiliki tekstur yang lebih kenyal. Nah gen, itulah tadi pembahasan sekilas kita untuk uji jawaban biologi kelas 11 sebab 2 pada sesi tugas Ayo bereksplorasi aktivitas 2.2 pada halaman 35-36 di buku pegangan biologi kurikulum medeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya gen. Akhirnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.